Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube sedulur sahabat tebu dimanapun Panjenengan berada kali ini habis hari tebu Yogyakarta ingin mereview atau ingin mendokumentasi persiapan berjualan es tebucu dari awal sampai akhir sampai pulang ke rumah seperti biasa kita berangkat pada pukul 8.30 kita lalu melakukan persiapan-persiapan mengecek keperluan dan mengecek peralatan sebelum kita berangkat berjualan setelah tebu kita bilas dua kali sampai bersih lalu tebu ditos hehehe apa yg bahasa Indonesia ditos setelah tebut itu selalu tebu kita kita timbang sebelum kita bawa sebelum kita naikkan ke piyar 10-10 terlalu ya untuk persiapan selainnya kita membawa es batu secukupnya Oh ya es batu di abis hari tebu ini menggunakan air yang dimasak ya jadi higienis dan sehat setelah semua persiapan selesai kita berangkat menuju ke lapak jualan yaitu di di sebelah barat fokus mas ngipe bangun taman dikaratkan jarak rumah dan jarak tempat kita berjualan lumayan jauh sekitar kurang lebih 7 km kita menggunakan armada piyar di samping untuk memudahkan membawa barang-barang juga praktis untuk menggelar lapak batangan selamat menikmati setelah menemukan perjalanan beberapa waktu kita akhirnya sampai di tempat lapak kita berjualan yaitu di sebelah barat fokus mas ngipe 1 bangun tapan Bantul Yogyakarta inilah persiapan kita menggelar lapak perjualan es tebu persiapan ini memakan waktu kurang lebih 5-10 menit lalu kita pasang bagor atau tempat napas tepung yang sudah digiling alhamdulillah sebelum persiapan semua selesai sudah ada pelanggan es tebu yang membeli es tebu kita oh ya mesin giling yang kita pakai di abis tebu juga semuanya menggunakan satu kali giling saja untuk kecepatan penggilingan kebersihan dan higienis selamat menikmati 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 selamat menikmati